Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat channel youtube saya? Pada hari ini, di bulan April, tanggal 7 April tahun 2024 Masih berada di dalam bulan suci Ramadan bagi umat Islam Saya akan membahas terkait tentang keperamukaan Mengapa saat ini saya membahas tentang keperamukaan? Karena di akhir bulan Maret kemarin dan awal-awal bulan April saat ini Di Indonesia sedang hangat dibicarakan tentang keperamukaan Bagi Bapak Ibu Guru yang memang aktif di keperamukaan Pasti sudah membahas terkait tentang hal-hal keperamukaan Yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang keramaian Ataupun terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan permendikbud tersebut Mengenai ekstra kurikuler Jadi, kita harus pahami bahwasannya Peramuka itu adalah salah satu ekstra kurikuler Yang ada di sekolah Dari mulai tingkat SD, sekolah dasar Sampai dengan tingkat menengah atas Saya coba izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya Ini dasar utamanya Jadi, sebelum kita membahas tentang peramuka Ternyata peramuka adalah satu-satunya ekstra kurikuler Yang memiliki undang-undang sendiri Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Gerakan Peramuka Nah, ini adalah salah satu keistimewaan dari ekstra kurikuler Peramuka itu sendiri Di dalam undang-undang ini Sudah sangat jelas dibuat secara sistematis Tahapan, proses, pembentukan sampai terkait tentang Akreditasi keperamukaan itu sendiri Sehingga bagi Bapak Ibu Pembina Peramuka Ataupun sebagai seorang instruktur pelatih peramuka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 ini Harus sudah dipahami dengan detail Dan secara seksama Karena di dalam undang-undang ini Itu dibahas dengan rigid sekali Tentang gerakan keperamukaan Nah, untuk isu yang sekarang sedang ramai Dibahas antara wajib atau tidaknya Peramuka di ekstra kurikuler Tingkat dasar ataupun tingkat menengah atas Nah, akan saya bahas dari dasarnya terlebih dahulu Kenapa pemerintah antara kurikulum 13 Dengan kurikulum Merdeka saat ini Itu berbeda sekali pendekatannya Di dalam ekskul pramuka Nah, yang pertama Yang harus kita pahami secara seksama Adalah terkait tentang undang-undang Nomor 12 Tahun 2020 ini Di sini dijelaskan bahwasannya Di bagian ketiga, pasal 13 Itu dijelaskan bahwasannya Pramuka itu Bisa diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia Yang berusia 7 tahun sampai dengan 25 tahun Berarti rentangnya adalah Dari mulai dasar, sekolah dasar Sampai dengan perguruan tinggi Itu boleh mengikuti gerakan keperamukaan Di sini ada kata berhak ikut serta Berhak itu ikut serta berarti Secara sukarela Mereka bisa mendaftarkan diri Ataupun ikut serta Di dalam gerakan keperamukaan Nah, dari undang-undang inilah Maka Di dalam kurikulum merdeka Kita akan lihat Di sini, di kurikulum merdeka Terkait tentang peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024 Di sini dijelaskan tentang ekstra kulikuler Nah, ada perbedaan Antara Permendikbud nomor 12 Tahun 2024 Dengan Permendikbud nomor 81A Tahun 2013 Bedanya di mana Kalau di tahun 2013 Pramuka ini termasuk ekstra kulikuler wajib Adanya di mana Adanya di sini Definisi operasional ekstra kulikuler wajib Yaitu gerakan keperamukaan Di sini mana pak pramukanya Nah, ada di bawah sini Ekstra kulikuler wajib Seperti gerakan keperamukaan Itu ada di sini Ada yang namanya ekstra kulikuler wajib Yaitu gerakan keperamukaan Nah, kenapa di kurikulum 13 Pramuka masuk ke dalam ekstra kulikuler wajib Karena di kurikulum 13 Menginginkan pramuka itu menjadi Salah satu gerakan Ataupun salah satu tempat murid-murid Untuk bisa menciptakan rasa solidaritas atau sosial Kemudian pengembangan minat dan bakat Kemudian terkait tentang Etika dan sempat santun Itu semuanya diharapkan bisa Direalisasikan di dalam Ekstra kulikuler wajib Makanya ekstra kulikuler wajib Dijadikan ekstra kulikuler wajib Di kurikulum 13 Sedangkan di kurikulum 2024 Di kurikulum merdeka maksud saya Kenapa tidak menjadi ekstra kulikuler wajib Karena Ternyata Di kurikulum 2013 itu Setelah dievaluasi Pramuka ini justru lebih Menjadi Salah satu mata pelajaran Jadi karena sifatnya wajib Sehingga kadang-kadang sekolah Menganggap bahwasannya Pramuka ini Termasuk Yang harus dan wajib ada Disampaikan kepada murid-murid Dan Yang membuat Pramuka ini menjadi bias Karena Ada beberapa sekolah yang menganggap Pramuka ini sebagai mata pelajar Padahal Dasar hukumnya Bahwasannya pramuka ini Adalah bersifat sukarela Tidak ada pemaksaan Untuk mengikuti gerakan Kepramukaan Dan kenapa di kurikulum merdeka ini Eksekuluh pramuka ini Jadi Sama dengan eksekuluh yang lain Karena Di kurikulum merdeka ini Sudah ada yang namanya Program P5 Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan itu Ada di Beberapa mata pelajaran Sehingga Penguatan-penguatan nilai sosial Nilai-nilai yang sifatnya dengan Adab dan sepan-santun Itu bisa Lebih diperdalam di P5 tersebut Makanya Pramuka Itu kembali kepada Hitohnya Kalau saya bilang Sebagai Eksekul yang sama dengan Eksekul yang lainnya Sehingga murid Bisa memilih Mana yang Ingin Sebagai Ladang Pengembangan Minat dan bakatnya Itu Yang bisa Saya sampaikan Jadi Bahwasannya Dasar hukum Pertamanya adalah Terkait tentang Undang-Undang Keperamukaan itu sendiri Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 Yang menjelaskan Bahwasannya Eksekul Pramuka Itu bersifat Sukarela Nah Kenapa ada Perbedaan antara Kurikulum 2013 Dengan kurikulum Merdeka Ini terkait Tentang Penafsiran Terkait tentang Bagaimana Menempatkan Pramuka Menjadi Sesuatu Yang Sifatnya Pengembangan Sosial Itu untuk Di kurikulum 13 Sedangkan Di kurikulum Merdeka Eksekul Pramuka Ini Sudah Disamakan Dengan Eksekul Yang lainnya Kenapa Disamakan Karena Terkait tentang Pengembangan Sosial Itu sudah Ada Di dalam P5 Projek Penguatan Profil Belajar Pancasila Sehingga Beban Belajar Murid Di sekolah Itu Bisa Kembali Seperti Sedia Kala Tanpa Ada Penambahan Penambahan Yang Sifatnya Ekstra Kurikuler Itu saja Bapak Ibu Terkait tentang Pembahasan saya Kemudian Kalau ditanya Saya Lebih contong Kemana Sebenarnya Secara Prinsipil Kalau melihat Dari undang-undang Saya Setuju Dengan Apa yang Baru saja Dirilis oleh Mas Nadiem Terkait tentang Ex-school Pramuka Jadi Bagaimana Pramuka Ditempatkan Sama Seperti Ex-school Yang lainnya Kemudian Kalau Berbicara Tentang Pemanfaatan Pramuka Ini Ketika Berbicara Tentang Sosial Itu Sangat-sangat Bermanfaat Nah Jangan Sampai Nanti Ex-school Pramuka Menjadi Sama Seperti Mata Pelajaran Yang lainnya Nah Itu Yang memang Harus Kita Tempatkan Sesuai Dengan Porsinya Masih-masih Sehingga Tidak Terjadi Distorsi Di dalam Pelaksanaan Sehari-hari Itu saja Yang bisa Saya Sampaikan Apabila Bapak Ibu Ingin Berdiskusi Lebih lanjut Bisa Kita Saling Diskusi Di Email Sehingga Apa yang Menjadi Masukan Ataupun Ide Bapak Ibu Bisa Kita Sama-sama Bahas Sehingga Bisa Menghasilkan Konklusi Yang Lebih Baik Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Wabilahi Topik Pahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pancasila Pancasila